Intro Halo semuanya, di video ini kita akan mempelajari mengenai perlakuan panas baja perkakas atau tool steel Perlakuan panas baja perkakas akan kita bagi menjadi dua, yaitu annealing dan herning Nah kali ini kita akan mempelajari atau melihat bagaimana perlakuan panas annealing untuk baja perkakas Seperti bisa dilihat di gambar ini, jadi baja perkakas itu dibagi atau diklasifikasikan biasanya berdasarkan penggunaannya Seperti shock resisting tool steel, cold work tool steel, cold work tool steel, atau high speed tool steel Jadi sesuai dengan penggunaannya, cold work tool steel biasanya digunakan di temperatur ruang atau temperatur rendah Cold work tool steel biasanya digunakan di temperatur tinggi Kemudian high speed steel biasanya digunakan untuk baja yang jadi ketepatan tinggi Seperti misalnya mata bor Ada yang spesial disini adalah water hardening tool steel Yaitu adalah baja perkakas yang bisa kita keraskan atau kita quenching dengan menggunakan water quenching air Masing-masing klasifikasi juga ada identifikasi simbolnya seperti W, S, O, dan seterusnya Jadi ini adalah beberapa klasifikasi dari baja perkakas Kemudian ada dua sebenarnya kalau kita mau bagi menjadi dua bagian besar Perlakuan panas pada baja perkakas itu adalah sewaktu pembuatannya Sewaktu manufacturing dari tool steelnya setersendiri Jadi kita perlu melunakan Sehingga pelakuan panasnya seperti annealing, normalizing, stress relief, dan steroidizing Berikutnya, yaitu adalah sewaktu tool steelnya itu akan digunakan Biasanya kita akan melakukan pelakuan panas pengerasan atau hardening Sehingga pelakuan panasnya adalah austenizing, quenching, dan tampering Kali ini kita akan membahas untuk tool steel sewaktu pembuatannya Sehingga during manufacturing, sehingga kita perlu pelunakan Nah, ada beberapa hal atau beberapa properties yang perlu diperhatikan Ya, sewaktu kita melakukan pelakuan panas, ya, untuk tool steel Ya, pertama adalah dimensional accuracy Ya, jadi Dimensional accuracy ini biasanya cukup sulit untuk dipertahankan, ya Waktu kita memproduksi tool steel, ya Karena dia akan sangat dipengaruhi oleh spesifik volume dari fasa Yang ada sebelum dan sudah heat treatment Mungkin bisa diingat lagi di kuliah antologi fisik, ya Bahwa setiap perubahan fasa pasti akan diikuti oleh perubahan volume Ya, sehingga apabila ada perubahan fasa Maka perubahan volume-nya pasti juga akan terjadi Kemudian, ya, itu adalah thermal stress Yang disebabkan oleh perbedaan temperatur antara permukaan dan core Atau inti dari baja tersebut, ya Dan terakhir adalah stress yang disebabkan adanya transformasi fasa Ya, karena transformasi fasa bisa menyebabkan expansion atau shrinkage Sehingga akan menyebabkan stress, ya Sehingga, karena itu biasanya untuk tool steel ini, ya Final shape-nya, ya, atau hasil akhirnya itu biasanya tetap harus di machining Ya, tetap harus kita machining pada keadaan soft nil Sehingga pada saat dia lunak, kita bisa machining Ya, kemudian yang kedua adalah hot formability Ya, tentu saja kita perlu mengubah bentuk si baja per kakas ini Ya, sewaktu kembali tinggi Contohnya dengan menggunakan hot rolling Atau forging Ya, sehingga Penggunaan hot rolling atau forging bisa membantu kita untuk membentuk baja per kakas Menjadi bentuk yang relatif diinginkan Ya, nah disini adanya carbida atau Ya, carbida pada green boundaries, ya Biasanya akan mengurangi sifat kemampu bentuk di temperatur yang tinggi Ya Berikutnya adalah cold formability Yaitu kemampuan tool steel, ya, diubah bentuk waktu Di waktu temperatur dingin, ya, temperatur rendah Ya Nah, biasanya tool steel dengan carbida yang tinggi, ya Dengan paduan carbida yang tinggi Biasanya sangat jarang kita gunakan cold forming Ya Namun apabila diperlukan, kita bisa soft nil dari tool steel tersebut, ya Untuk menghasilkan microstruktur yang Memiliki carbida yang bulat dan besar-besar Sehingga lebih lunak, ya Dan dia akan lebih mudah, relatif lebih mudah untuk dilakukan cold forming Ya Berikutnya adalah machinability Atau kemampu mesinan Ya, disini kita bisa bagi dua, ya Pertama untuk di bagian low carbon steel, ya Bisa di machining sewaktu atau dalam kondisi normalized condition Ya, normalized condition Dengan microstructure yang ada adalah ferrit dan ferrit Ya Dia tidak di machining dalam keadaan soft nil karena Karena ditakutkan karena dia terlalu lunak, ya Akan ada penempelan antara perkakasnya sendiri atau komponen yang mau kita bentuk dengan alat yang pembentuknya Ya, antara tools dan workpiece-nya dia takutnya ada addition Ya Sedangkan untuk high carbon steel, ya Ya, dia bisa di machining pada Kondisi soft nil Ya, soft nil seperti tadi disini, ya Di mana dia memiliki carbida dalam bentuk bulat dan besar sehingga dia relatif lebih tunak Nah, ini adalah beberapa Heat treatment, ya Yang bisa dilakukan di tool steel, ya Kalau kita lihat di diagram ini, ya Kita bisa melihat hubungannya atau perbandingan antara beberapa Heat treatment yang bisa kita lakukan Di temperatur yang berbeda, ya Di dalam durasi yang relatif juga berbeda Ya Pertama dari sini, ya Dari sewaktu dia setelah di casting, ya Tools steel-nya setelah dicetak, ya Kemudian dia pemutuan Dia bisa di forging atau hot forging atau hot rolling di tempat yang relatif tinggi Ya, kemudian Bisa juga selanjutnya di normalizing Ya, di tempat yang relatif lebih rendah dibanding hot forging atau rolling Ya, kemudian annealing Ya Terakhir adalah stress steel Ya, ini adalah beberapa Heat treatment yang bisa dilakukan Ya, untuk membantu pembentukan, ya Atau manufacturing dari tool steel Ya, kita akan bahas sedikit satu per satu Ya Pertama, tool steel Heat treatment tool steel untuk manufacturing, ya Itu akan memiliki tujuan seperti ini Ya, yang pertama adalah mendapatkan Micro structure dan properties yang cocok Ya, untuk machining Ya, atau cold forming atau cold deformation Ya, kemudian biasanya setelah Perlakuan panas atau perlakuan machining, ya Kita perlu menghilangkan stress reliefnya Ya, sehingga itu kita bisa lakukan dengan annealing juga Ya, kemudian berikutnya ya Bisa juga untuk menghomogenisasi micro structure Ya, hasil dari casting misalnya, ya Ya, dan kemudian bisa juga untuk Mendisol atau melarukan, ya Karbida-karbida yang mungkin akan Pengaruhi kemampuan dia Untuk dimanufacturing atau dibentuk Ya Pertama, kita lihat ya Heat treatment annealing Ya, annealing dilakukan di temperatur Sekitar disini Ya, dia masih di atas Temperatur Transformation, ya Kemudian, dia didinginkan dengan lambat Ya, biasanya didinginkan dibiarkan di dalam furnace Sehingga temperaturnya akan turun dengan perlahan, ya Dia akan menghasilkan Microstructure ferrit dan carbides Ya Kemudian, selain annealing Bisa juga normalizing Ya, normalizing juga sama Kita lihat disini normalizing Temperaturnya lebih tinggi Ya, temperaturnya Tetapi, dia dilakukan Pendinginan yang rentas lebih cepat Yaitu dengan air cooling Ya, sehingga pendinginannya akan Atau cooling rate-nya akan lebih cepat Ya, disini Microstructure yang dihasilkan Ya, apabila kita memiliki low alloy steel Low alloy steel Maka dia akan menghasilkan Semented dan fair light Ya, tetapi apabila kita memiliki High alloy steel Maka dia bisa Ya, walaupun hanya dengan air cooling Dia bisa menghasilkan martensite Nah, martensite sini Tidak diinginkan saat ini Karena kita masih untuk Memanufacturing Atau membuat Toe steel-nya Ya, sehingga Ini biasanya kita Kita hindari Ya, untuk Apa namanya Heat treatment Di tool steel kita Ya Kemudian berikutnya adalah Stress relief Ya, tentu saja Dia sesuai namanya Dia bertujuan untuk Menghilangkan stress Ya Dia dilakukan Di tempat yang rendah Ya, di sini Pastinya di bawah Temperatur transformasi Sehingga tidak ada Perubahan microstructure Ya Untuk pendinginannya sendiri Ya, direkomendasikan Pendinginan lambat Ya, supaya Menghindari Adanya Stress yang baru terbentuk Ya Dan terakhir Last Periodizing Ya, ini biasanya Adalah melakukan Heat treatment Cycling Ya, cyclic Atau berulang Ya Jadi pemanasan dan pendinginan Di bawah dan di atas A1 Di sini Ya, di atas temperatur Di bawah dan di atas Temperatur Reformasi Ya Kemudian Diikuti dengan slow cooling Ya, nah Di sini dia akan menghasilkan Spherical carbides Ya, carbide carbide Yang berbentuk spherical Bulat Dalam ferrit matrix Sehingga dia Sifatnya Relatif lebih Lunar Ya, jadi Heat treatment Yang dilakukan di sini Adalah Tujuannya untuk Melunakan Kenapa melunakan Karena kita perlu Untuk membuat Tujuannya Kita perlu membentuk Tujuannya Menjadi suatu Komponen yang akan Kita lakukan Atau kita gunakan Ya Baik Untuk Unhealing heat treatment Di Tujuan Cukup sampai sini Semoga Ini bisa menambah Pengetahuan kita Di Proses Unhealing Untuk Tujuan Sampai ketemu lagi Di video Lainnya Sampai ketemu lagi